Jadi hadith itu memiliki tiga unsur Hadith itu memiliki tiga unsur Jika salah satunya disebutkan Maka insya Allah bisa di cross check Satu, perawi dari kalangan para sahabat Dua, matan redaksi hadith itu dalam bahasa Arab Tiga, mukhrijul hadith para ulama yang mengeluarkannya Dalam kitab-kitab mereka Ini unsur hadith Anda kalau dapat broadcast Anda dapat broadcastan atau Anda baca tulisan Menyampaikan tentang Nabi Muhammad SAW bersabda Cari salah satu di antara tiga unsur ini Itu minimal Karena kalau kemudian Salah satu di antara tiga unsur ini ada Bisa di cross check gampang Buku-buku seperti ini Ini rujukan terakhir Sekarang dengan teknologi Semua kita searching Nanti balik kepada kitab aslinya Tapi harus ada salah satu unsur di antara tiga ini Satu, siapa sahabat yang merewayatkan Dua, mana redaksi Yani matan bahasa Arabnya Nabi Muhammad SAW Tiga, siapa ulama kemudian yang mengeluarkannya Bukhari kah, muslim kah, abu dawud kah, tirmidh kah Kok tiga-tiganya gak ada Repot Nabi bersabda Dalam bahasa Indonesia Nabi bersabda Kemudian disebutkan Sabdanya full dalam bahasa Indonesia Sahabatnya tidak disebutkan Matan bahasa Arabnya gak ada Yang mengeluarkan juga gak ada Akhirnya tulisan itu Akhirnya broadcast itu Kita tidak katakan salah lebih dulu Gak ilmiah Orang gak bisa meng-crosschecknya Karena kalau misalnya Orang menyebutkan Misalnya Nabi Muhammad bersabda Bahasa Indonesia full Yang mengeluarkan gak ada Tapi dia sebutkan Dari sahabat fulan Dari sahabat itulah Kemudian bisa di-crosscheck Di kitab-kitab musnad Kitab hadith yang Jenisnya musnad Kitab hadith yang disusun Berdasarkan abjadiyah Nama perawi Dari kalangan para sahabatnya Alif, Ba, Ta Dia sebutkan Anas bin Malik Wah ketahuan langsung dari Alif Cek Anas Ketahuan semua riwayat dari Anas bin Malik Dapet Dua Sahabatnya tidak dia sebutkan Tapi hadithnya dia sebutkan Dengan matan bahasa Arabnya Maka pada setiap Sabda Nabi Muhammad Setiap Sabda Nabi Muhammad Ada satu kata Bahasa Arabnya kalimah Ada satu kata Yang darinya kemudian kita bisa mencari Asal-usulnya Sahabat yang merewayatkan siapa Ulama yang mengeluarkan siapa Dari kitab-kitab mu'ajam Terima kasih Jazakumullah khairan Wabarakuluhikum Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya Terima kasih 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 Terima kasih